What's on Cubicle today? Ada The Junk Tutor. Ada Final Weekend. Saya Rifat Sungkar, only in Cubicle. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya distur untuk mulai menyea! Sayaосто別 terapeuta ke 조심ni, Terima kasih telah menonton! 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 Selamat malam Q-Best! Welcome to Q-Best! Kan sudah setengah 12 tuh, artinya kita harus menemani Q-Best di rumah. Betul, minggu malam setengah 12 sudah pasti ada... Masa nanti-nanti dan... Nadia Julia! Lo gak usah maju-maju dong, gak bener dong? Ya kan, gaul gitu kan ceritanya. Ya, lo harus cool kayak gue gitu loh. Habis gue kan... Lo kayak gitu lagi, menurut saya. Hei... Gue semangat karena ini habis yang cuter, men. Yang selalu identik sama rambutnya. Unik! Unik ya kan? Daya rambut yang aneh. Nah, ini bintang tamu kita juga itu selalu dikenal dengan menjadi pembalap. Pembalap? Mobil. Wah! Ayo kira-kira siapa? Emang lo tau siapa? Tau! Siapa? Kalau udah pembalap, terus mobil, ah! Diaman! Satu-satunya, the one and only, Ripat Sungka! Rindian! Yeay! Welcome to Q-Bika! Thank you, thank you, thank you. Silahkan duduk. Ini ketanggaan gue. Orang-orang hebat itu di-destinikan untuk... Iya. Iya, di-destinikan. Di-takdirkan. Di-takdirkan. Di-takdirkan untuk... Bersebang-seberangan. Tuh, seberanggang soalnya. Jadi, untuk tanggaan. Iya. Jadi, kehebatan-kehebatan itu muncul ketika kita tinggal berdekatan. Oke, cukup kan? Kalau cuman, lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ya, balapan pasti. Ngurusin balap juga. Terus bikin sekolah safety driving. Bikin program-program yang urusan yang sama. Ya, balapan di Indonesia lah. Bengkel itu modifikasi, eh bukan modifikasi namanya ya. Bengkel apa itu? Iya, bengkel modifikasi. Modifikasi tune-up semuanya itu. Masih ada? Enggak-enggak, udah pindah ya bintar, aku pindah ke penuh sejawek. Oh, udah jauh-jauh ya pasti dunianya. Karena gue doain modifikasi juga. Jadi, lo sekarang menginggur dikasih juga bagaimana cara nyetir yang baik gitu ya. Benar? Iya. Apa sih yang diajarin tuh? Dan ke siapa biasanya? Memang sekarang gue punya sekolah namanya Riva Drive Labs. Konsentrasinya adalah untuk memperbaiki etitude berkendara. Nah, etitude berkendara ini kan kita banyak banget untuk ambil sim yang oke tiba-tiba ada simnya, tapi sebetulnya mereka berkendara belum terlalu baik. Jadi, gue pengen orang-orang yang punya kesadaran untuk bisa mengemudi dengan baik bisa ada di tempat gue. Dan itu gak hanya roda dua, bukan hanya roda empat, tapi roda dua juga. Roda enam juga, roda delapan juga. Pokoknya semua yang bergerak. Oke, ini udah dari kapan nih Riva Drive Labs? Riva Drive Labs sih baru satu setengah tahun, tapi alhamdulillah baru tiga hari yang lalu kita udah berhasil mengajarkan ke lebih dari seratus ribu orang. Waduh, seratus ribu orang. Jadi, singkatnya berarti RDL. Jadi ini dia tempat edukasi, kalau gue mau belajar untuk nyetir mobil balap bisa juga? Bisa, jadi emang RDL itu konsepnya adalah bagaimana kita mengajarkan etitude berkendara yang benar. Tapi, kelas kita tuh dari mulai yang basic, intermediate, expert, sama pro. Nah, kalau pro tuh urusannya balap-balapan. Tapi, jelas yang banyak kan yang basic, yang malah yang green driving, yang sebelum ngambil SIM kita ajarin dulu di pengetahuan mobil. Gak cuma nyetirnya aja, kalau nyetir mah gak terlalu susah lah. Tapi, gimana juga maintain mobilnya juga, etitude dari jalan raya juga. Jadi, kalau gue mau ikut RDL bisa dong ya? Bisa, anytime. Lu sudah pernah mengirimkan peserta belum untuk ajang kemana gitu? Jadi, ada pemenang GT Academy yang dari Games. Dia kepilih untuk ikut kejuaran dunianya di Inggris, tapi belum punya pengalaman. Akhirnya dalam paket satu minggu, kita ajarin go-kart, ajarin salom, ajarin drifting, ajarin balap. Hasilnya dia kalau gak salah kedua apa ketiga dunia gitu. Dunia, men? Wow. Jadi, gak tau apa-apa? Enggak. Boleh lah ya? Wah. Boleh banget. Itu boleh banget. Itu boleh banget. By the way, ini saat ini kita juga punya info nih. Info dari Miss Jules. Tahu gak infonya apa? Oh, nah. Nah, ini dia kita lihat. Ini dia info dari Miss Jules. Halo, Cubers. Malam ini Miss Jules. Bapak ngasih info tentang hal-hal yang sering kita lakuin saat berkendara, tapi ternyata itu salah alias no, no, no. Yang pertama, kalau biasanya Cubers, aku pun masih sering sih, kalau lagi hujan, itu biasanya di jalan tol, nyalain lampu hajar, ternyata itu salah. Karena lampu hajar dibuat pada dasarnya hanya untuk memberi tanda darurat. Jadi, lain kali kalau lagi hujan deras turun ya, banyak-banyak berdoa aja, terus juga perlu berhati-hati sambil menyalakan lampu utama atau lampu kabut. Oke? Dan kesalahan terakhir yang sering sekali terjadi adalah menyalakan wiper belakang saat hujan. Wiper belakang itu diciptakan untuk membantu pengendara menghapus dubu yang menempel di kaca belakang. Sehingga dapat melihat kondisi dengan jelas saat lagi memundurkan kendaraan. Gak cuma itu aja Cubers, tapi asumsi mengangkat wiper saat panas pun terbukti tidak benar. Karena mengangkat wiper saat panas hanya akan membuat wiper menjadi lebih cepat rusak. Wuuuuh, makanya jadi tau kan? Terima kasih kepada Miss Jules. Oke Cubers, sekilas info dari Miss Jules. Jangan lupa ya, safety riding. Dan stay tune terus di Cubicle. Oke? Oke? Sekarang waktunya Miss Jules mau bawa-bawa cantik dulu. Oke, thank you Miss Jules yang sudah memberikan informasi bagaimana cara berkendara yang baik dan benar. Sekarang kalau tanya ke Karifat, ada gak sih yang lain nih kesalahan yang paling sering dilakukan sama orang kalau lagi berkendara? Yang banyak yang ngerti adalah gini, kalau kita pegang setir, setir itu kan pasti ada palangnya. Dan rata-rata orang karena keasikan, nyetir, biasanya senera, nyetirnya satu tangan. Begitu? Satu tangannya di bawah atau enggak. Padahal, palang itu tuh ada gunanya. Kita tuh boleh pilih, posisi tangannya tuh jam 9.15 atau jam 10.10 lewat 10. Kenapa? Palang itu adalah titik paling kuat ketika kita harus holding, harus pegang. Kalau ada tabrakan, titik itu tuh yang mengamankan badan kita. Kalau kita pegangannya satu gitu ya, selain kalau belok ke kanan lebih gampang daripada belok ke kiri, kalau ada apa-apa gak mungkin kita kuat megang cepat satu tangan, apalagi di bawah. Kalau di bawah ya, selamat datang airbag duluan deh. Jadi kita kan harus tahu kan, itu adalah kesalahan paling basic yang banyak orang enggak tahu. Oh, jadi harus kayak gitu ya? 9.15. Oh, kalau kita maju, jadi kita bisa tahan pakai tangan kita. You're right. Kalau gitu, Riva, thank you so much. Shulat edukasinya, gue jadi banyak belajar yang ada ini. Thank you banget, men. Thank you. Sukses terus buat REL-nya. Sama-sama, thank you. Oke, ini emang kalau minggu malam gini, walaupun udah mau habis nih ya weekend-nya, tapi kita masih akan party bareng karena abis ini akan ada fun on a weekend. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di QBQ. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.